selamat menikmati karena sebelumnya kan sebelumnya disini mungkin jarang terjadi banjir paling setahun itu kali itu paling ke jalan doang gak sampai ke rumah-rumah sekutarnya tapi kalau tahun-tahun sekarang ini sudah mulai meningkat jadi airnya banjirnya pun lumayan besar rumah-rumah sekutarpun sebagian kena dampak karena mungkin salah satu penyebabnya itu penyerapan airnya kurang karena yang jadi penyerapan utama itu sebelumnya kan hutan hutannya sudah gak ada sudah difungsi jadi perumahan dan ada juga tempat wisata juga yang mungkin itu jadi air disini cukup besar kalau hujannya teres harapannya kak gimana buat penyerapan kalau harapan sih ya mungkin disini kami sebagai warga ya pengennya yang terbaik nah tapi di sisi lain kita juga harus memperhatikan terutama hutan sebagai penyerapan utama jadi fungsi hutan itu jangan dialih fungsikan lah jangan terlalu dialih fungsikan semuanya jadi lift rumah lebih baik kita lesankan aja terima kasih Terima kasih.